Saya akan membahas bagaimana Ramadan di negeri seberang bersama dengan para Duta Besar Republik Indonesia di beberapa negara sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Zoom. Ada Pak Fajrul Rahman, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan juga Republik Tajikistan dan juga Pak Ridwan Hassan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar. Selamat malam, Bapak-Bapak, para Duta Besar, apa kabar? Selamat sore di tempat kami. Oke, berbeda-beda ini waktunya ya, tapi di Jakarta sekarang sedang malam hari dan tentu juga mungkin Pak Ridwan dan juga Pak Fajrul sudah mengetahui berita bahwa tadi Menteri Agama sudah menetapkan bahwa satu Ramadan dimulai besok umat muslim di Indonesia akan menjalankan ibadah puasa. Saya mau ke Pak Ridwan terlebih dahulu, Arab Saudi sudah menetapkan apakah juga itu selaras dengan pemerintah Qatar? Sudah menetapkan juga bagaimana Ramadan di sana Pak Ridwan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam dari Doha. Pak Rinha Sirait dan rekan kami yang mulia Bapak Dubas Patil Rahman. Alhamdulillah selaras kalau sesuai dengan pertanyaannya, karena insya Allah Ramadan akan dimulai besok di Doha dan semangatnya atau secara penetapannya sama dengan metoda rujat juga. Dan ini sudah confirm. Jadi antusiasme sekarang sangat tinggi untuk menyambung Ramadan esok hari. Oke, jadi ini memang selalu selaras dengan pemerintah Arab Saudi Pak Ridwan atau bagaimana? Atau apakah memang ada pertimbangan khusus mengapa kemudian pemerintah Arab Saudi, eh pemerintah Qatar ini selaras dengan pemerintah Arab Saudi? Kalau saya lihat, yang pasti ya kita bisa lihat bersama-sama. Secara geografis Qatar ini kan sangat dekat, berbatasan dengan Saudi. Dan wilayahnya juga tidak luas, kecil ya. Dan rata-rata posisi topografinya itu hampir dataran rendah. Jadi mungkin kondisi itu lebih mudah buat mereka mengambil satu keputusan berdasarkan rujat, karena memang dibandingkan dengan kita di Indonesia, titiknya kan banyak sekali tuh. Saya kira itu. Kebetulan jadi bisa sama dengan Saudi karena memang dekat. Kalau Indonesia beda dengan Saudi kan sangat jauh kan tentang ini ya jaraknya. Oke, artinya sekarang ini atau tarawih pertama sudah dilaksanakan atau bagaimana Pak Ridwan? Insya Allah ini kan sekarang kami baru sekitar jam 4 sore ini. Jadi kita di KBRI, saya di KBRI sekarang sedang ada acara persiapan Tarahi Ramadhan. Menyakutkan Ramadan, KBRI dengan masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Dan insya Allah malam ini mungkin sekitar, apa ya, kita kan beda waktu 4 jam nih dengan Jakarta nih. Iya, iya, iya. Jadi tarawih belum tentunya karena masih menunggu beberapa jam lagi. Oke, jadi di Doha, di Qatar, beberapa jam lagi akan tarawih dan di kedutaan juga sudah akan menyiapkan untuk tarawih ya Pak Dobes ya? Betul, betul. Oke, saya ke Pak Dobes Fajrul. Pak Fajrul, bagaimana kalau di Kazakhstan dan juga di Tajikistan, apakah memang sudah mulai, sudah ditetapkan atau bagaimana di sana? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak MNC News, Pak Reinhardt dan juga rekan kami Pak Dobes dari Qatar. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia, masyarakat muslim yang akan melaksanakan puasa Ramadan pertama pada esok hari. Alhamdulillah, kami juga di Kazakhstan dan Tajikistan akan melaksanakan puasa Ramadan dimulai besok hari. Ataupun ada pun cara penetapan di sini, kami sudah diberitahu setidaknya dua hari sebelumnya melalui pemberitahuan mengenai jadwal Ramadan oleh pihak lembaga sejenis majelis ulama di Indonesia. Jadi, setidaknya kami sudah dua hari yang lalu, sudah mendapatkan jadwal mengenai Ramadan yang akan dimulai besok hari. Oke, jadi... Mudah-mudahan, nanti malam, berarti kami kebetulan sekarang ini baru kita berbeda satu jam di belakang Jakarta. Jadi, kalau di Jakarta jam 19, kami sekarang pukul 18, jadi nanti malam, insya Allah kita akan mulai di sini melaksanakan. Terutama khususnya di masjid umumnya di sini, pelaksanaan tarawih dilakukan. Walaupun penduduknya 70% beragama Islam di Kajastan, 90% beragama Islam di Tajikistan, tetapi kami secara mazhab berbeda dengan di Indonesia, di sini mazhabnya Hanafi, Pak Dubes, di Indonesia mazhabnya Shafi'i. Jadi, kami mendapatkan pengetahuan mengenai jadwal Ramadan berarti hampir dua hari sebelum penetap hari ini dilakukan. Cukup menarik ya Pak Fajrul, jadi dua hari sebelumnya bahkan sudah diumumkan, sudah diberitahu bahwa Ramadan akan dimulai hari apa begitu ya. Pak Fajrul, rencana nanti tarawih perdana berarti di mana lokasinya ini? Kebetulan sekarang ini lagi libur tiga hari di Kajastan. Karena kami merayakan datangnya musim panas. Jadi, di sini disebutnya Nauris. Jadi, ini hari libur sebenarnya di Kajastan sampai dengan hari Kamis yang akan datang. Dan kebetulan WNI di sini kan jumlahnya sekitar 200, tidak sebanyak di tempatnya Pak Dubes, kata. Dan di kota kami ini sekitar 100. Jadi, sebagian besar melaksanakan di masjid sendiri di sekitar ibu kota Astana. Dan kami sudah merencanakan ada beberapa kali nanti pertemuan di KBRI maupun juga di Wisma Duta terkait dengan sholat tarawih bersama maupun buka bersama. Sampai nanti kami akan ada acara Idul Fitri bersama dengan warga negara Indonesia. Karena kebetulan dan seperti diketahui oleh Dubes, kata juga, kita tahun ini tampaknya diizinkan untuk mengadakan open house KBRI maupun open house di Wisma Indonesia. Karena tahun lalu kami dihimbau oleh Dijak dari Jakarta untuk tidak melaksanakan open house karena berkaitan dengan pandemi. Alhamdulillah sekarang di sini hampir tidak ada lagi warga yang terinfeksi pandemi. Ataupun misalnya mengalami, misalnya meninggal dunia oleh pandemi, sudah praktis hampir tidak ada. Setiap minggu kami laporkan ke Jakarta. Oke. Pak Ridwan, di Doha atau di Qatar juga sama. Nanti akan ada open house, sudah diperbolehkan, juga mungkin ada buka puasa bersama atau apa begitu acaranya? Ya, baik. Terima kasih banyak. Seperti tadi disinggung oleh Pak Dubes Padrul, masyarakat Indonesia di Qatar ini kan jumlahnya sekitar 22 ribu. Di wilayah yang lebih kecil dengan jumlah masyarakat yang lebih banyak. Jadi antusiasmenya sangat tinggi. Jadi nanti akan ada rangkaian kegiatan yang kita ikuti itu, ada rangkaian kegiatan yang dibuat oleh KBRI, termasuk tadi tentunya open house. Insya Allah, kemudian ada rangkaian kegiatan yang dibuat oleh masyarakat di mana kami diundang atau kita berkolaborasi. Dan juga undangan dari berbagai pihak. Jadi antusiasme menyambung Ramadan sangat tinggi. Bahkan misalnya Emir pun, Emir Qatar pun mengundang para duta besar untuk buka puasa bersama dalam beberapa hari ke depan ini. Dan hari ini seperti tadi saya sampaikan, sudah ada tarhib bersama. Ya, tarhib itu menyambut Ramadan pada hari ini. Insya Allah tanggal 25 akan ada bazar kecil bersama komponen masyarakat juga, masyarakat Indonesia. Di sini ini banyak perkumpulan ya. Nah, jadi di sini nanti akan ada bazar yang jual macam-macam makanan pada hari tanggal 25. Nah, yang menarik juga di Qatar ini, kita ketahui masyarakat yang tinggal di sini itu sangat beragam. Nah, orang Qatar sendiri dari jumlah penduduk 2,7 juta jiwa hanya kira-kira 400 ribu. Selebihnya 2,3 juta itu orang asing. Dan tentunya setiap komunitas itu akan memberikan warna yang berbeda-beda. Sehingga kesemarakan acara bulan puasa dan nanti hari raya itu akan luar biasa sekali. Nah, Indonesia sendiri tahun ini memang tahun yang unik. Tadi saya lihat ada beberapa foto dari KBRI, kami, dan foto Syekah Mayasa ditampilkan. Tahun ini adalah Qatar Indonesia Year of Culture. Jadi selama satu tahun ini akan ada rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan budaya-budaya Indonesia. Termasuk budaya kulinernya misalnya. Nah, insya Allah ini nanti dalam bulan puasa ada kerjasama dengan vokil tertentu di sini. Ada Ramadan Ten, jadi tenda Ramadan, di mana makanan Indonesia menjadi bagian yang disajikan dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan Ramadan berjalan, ibadah kita juga khusyuk dan penuh peningkatan, tapi promosi dan pintu rezeki kita selalu dibuka. Oke, jadi akan ada berbagai acara ya Pak Dubes, Pak Ridwan, dari masyarakat Indonesia juga yang ada di Qatar. Betul. Oke, saya ke Pak Fajrul. Pak Fajrul tadi katakan ini sudah masuk musim panas, artinya ini akan lebih beratkah atau sudah terbiasa juga di sana? Seperti apa Pak? Alhamdulillah, tahun lalu kami juga melaksanakan ibadah puasa di sini, karena saya sudah bertugas hampir satu tahun tiga bulan. Ini musim dingin, ini sebenarnya musim semi, tetapi temperaturnya masih minus satu pagi ini, siang ini. Jadi, umumnya di musim dingin dan di musim semi, kami berpuasa 14 sampai 15 jam. Jadi ini cukup beruntung sebenarnya, karena ini masih musim dingin ke musim semi. Kalau puasa di sini di musim pantas, maka akan panjang sampai 19 jam di tempat kami ini. Jadi, ini cukup beruntung ini sekarang, karena baru berhenti musim semi, baru berhenti musim dingin, menuju musim semi, dan masih dingin, kadang-kadang minus satu sampai minus lima. Nah, jadi 14 jam rata-rata kami akan berkuasa di Kajastan. Kemudian, memang satu tahun ini juga kami sejumlah kegiatan, karena terkait dengan 30 tahun hubungan diplomatik antara Kajastan dengan Tajikistan. Umumnya, kami akan melaksanakan seperti Summer Indonesian Festival, kami ada resepsi diplomatik untuk kebudayaan. Dan sepanjang satu tahun ini, kami nyatakan sebagai tahun, 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Kajastan. Sehingga, sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Ramadan, kami kaitkan dengan upaya peringatan 30 tahun hubungan Indonesia dengan Kajastan. Dan seperti yang disampaikan Pak Dubas dari Qatar, kami juga biasanya hampir tiap malam, pasti akan diundang oleh pihak embesi-embesi yang lain untuk IPTAR. Termasuk biasanya, Presiden Kajastan akan melakukan buka puasa bersama juga. Bersama-sama dengan Pak Diplomatik Kork di sini. Menarik. Tapi di sini, semua kegiatan Ramadan berada di masjid. Semua kegiatan Ramadan berada di masjid. Jadi, cukup jarang berada di rumah-rumah penduduk. Walaupun 70% penduduknya beragama Islam di sini, dan di Tajikistan 90% beragama Islam. Oke, menarik. Jadi, lebih banyak kegiatan Ramadan ada di dalam masjid. Setelah jeda, saya akan tanya ke para duta besar ini, Pak Fajrul dan juga Pak Ridwan. Bagaimana sih sesuatu yang sangat khas selama bulan Ramadan yang ada di negara tempat Anda bertugas tadi? Mungkin ada makanan yang khas atau kegiatan-kegiatan yang khas yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat baik di Kazakhstan, Tajikistan, atau mungkin di Qatar. Tapi dijawabkan nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di MNC News Prime. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Partai Perindo bertekad memiliki kader yang cukup di lembaga legislatif dan eksekutif. Mari berjuang bersama Partai Perindo. Informasi paling top selama sepekan. Pada prinsipnya, setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap sodak EOE. Sorotan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ini dibahas di DPRD, diolah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Isu-isu apa saja yang akan diangkat? Top Issue Di MNC News Investasi cuma modal Rp200.000, bisa dapat bunga sampai 7% per tahun pula. Buka deposito online di Motion Banking sekarang. Motion Banking dari MNC Bank. Future Banking here. Bagi asik mabar, kuota abis. Mau push rank, internet gak stabil. Tenang, paket gaming MNC Play siap jadi solusi. Cuma paket gaming MNC Play yang ngasih kamu bandwidth reality. Dan berbagai fitur yang bikin pengalaman nge-game kamu makin asik. Yuk, buruan berlangganan paket gaming MNC Play. Dijamin nge-game makin GGWP. MNC Play, mainkan duniamu tanpa batas. Anda kembali di MNC News Prime. Saya masih bersama dengan Dubos Fajro Rahman dan juga Dubos Ridwan Hasan. Yang kita masih bicara mengenai Ramadan di Kazakhstan, Tajikistan dan juga di Qatar. Saya kembali ke Pak Dubos Fajro. Pak Fajro tadi Anda mengatakan kalau di sana kebanyakan aktivitasnya di dalam masjid ya. Ini apakah memang tradisi yang sudah ada? Atau seperti apa sih sesuatu yang kemudian sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia selama Pak Fajro merasakan bulan Ramadan di sana? Umum sebenarnya karena kan kajastan ini kan negara sekular sebenarnya. Jadi memisahkan kehidupan publik dengan kehidupan privat atau agama. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya agama itu lebih banyak dilakukan di lembaga-lembaga agama atau tepatnya di sini adalah masjid-masjid sebenarnya. Sehingga untuk mengumumkan mengenai dimulainya jadwal puasa pun tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah tetapi dilakukan oleh lembaga yang mereka sebut sebagai muktiyat. Itu seperti majelis ulamanya Islam di Indonesia. Jadi itu salah satu secara kultural yang juga mendasari di mana kegiatan agama di sini lebih banyak dilakukan di masjid-masjid. Nah kemudian yang kedua tentu yang paling banyak buat kami orang Indonesia menjadi lebih istimewa adalah karena puasanya panjang sekali. Ya puasanya 14 jam sampai 15 jam dan kalau sampai di hari terakhir nanti puasanya bisa mencapai lebih panjang lagi tahun lalu bahkan kami bisa sampai 17 jam berpuasanya. Nah tahun ini kami belum melihat secara khusus di dalam jadwalnya tampaknya juga akan menuju antara 14, 15, 16 sampai 17 jam berpuasanya. Dan itu tentu pengalaman khusus bagi kami orang Indonesia yang biasanya berpuasa hanya 12 jam seperti itu. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan kalau kegiatan-kegiatan berbuka puasa itu lebih banyak memang dilakukan di masjid dan kebanyakan di masjid orang melakukan salat tarawih dan kemudian mereka membaca Al-Quran menamatkan atau menghatamkan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Dan biasanya juga kegiatan nanti pada hari raya Idul Fitri di sini semuanya juga dipusatkan di masjid. Jadi kami tidak di dalam tanda petik tidak diizinkan untuk melakukan salat Idul Fitri misalnya di KBRI misalnya seperti itu tidak diizinkan. Di sini hanya dilakukan di masjid-masjid yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke. Seperti itu. Baik. Pak Fajrul, karena kemudian negara sekuler, artinya ada pemisahan antara ruang privat dengan ruang publik gitu ya. Apakah suasana Ramadan di sana masih terasa dari yang Anda rasakan selama ini? Itu yang juga unik juga. Saya tidak ingin mengatakan yang lain ya. Saya ingin mengatakan itu unik karena tentu kalau di Indonesia kan kita rindu setiap menjelang buka puasa itu menunggu azan maghrib begitu ya. Yang berkumpul-kumpul dengan keluarga tentu di sini tidak ada. Dan kemudian ketika subuh, ketika kita ingin melakukan apa, mengadakan makan untuk pada waktu subuh, pada waktu sahur, itu tidak ada keramaian sama sekali di sini. Kalau di Indonesia kan ramai sekali orang memanggil kita atau membuat acara sehingga sahurnya menjadi rame, di sini sepi semua sekali dilakukan sahurnya. Oke. Pak Ridwan, hal yang berbeda terjadi di Qatar tidak atau agak-agak mirip dengan tentu bentuk dan model pemerintahan Qatar? Mungkin lebih banyak yang mirip kepada tanah air ya. Mungkin lebih banyak yang mirip seperti itu. Ada beberapa hal yang unik ya. Mungkin yang tidak ada di sini kalau kita mau menyambut buka puasa, istilah ngabuburit mungkin tidak dikenal oleh orang Qatar. Tetapi masyarakat Indonesia biasa melakukan itu ya. Jadi barangkali itu ada. Nah, kedua, tidak ada beduk. Beduk itu tidak ada, tidak dikenal di sini. Tapi uniknya kalau bulan puasa, menjelang azan itu ada meriam. Jadi dentuman, ya Pak, ada dentuman meriam. Jadi ini memang unik. Dan ya mungkin dipelihara juga sebagai bagian dari budaya mereka gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang menarik, saya juga awalnya kaget. Saya sebelum di sini pernah tugas di Dubai. Ini agak mirip. Wilayah Teluk ini agak mirip. Jadi kebiasaan-kebiasaan berpuasa secara tradisional itu pun kemudian dibawa ke dalam kehidupan kota-kota besar yang ada di negeri-negeri ini. Jadi kalau misalnya, mereka tahu kan saling mengundang itu kan biasa. Saling mengundang buka puasa. Nah, kalau kita kan ada bukber ya. Bukber itu ada di sini. Nah, yang tidak ada di Indonesia ada di sini adalah sahur bareng. Oke, oke. Jadi undangan sahur itu ada. Lucu juga. Tapi yang dimaksud dengan undangan sahur itu biasanya dimulai sekitar paling cepat jam 9 atau jam 10. Nanti selesainya jam 12 atau jam 1. Izin, Pak Dubes, berapa jam puasa di Doha, Pak? Puasa di Doha sekarang ini insya Allah sahurnya mungkin sekitar jam 4. Jam 4 lewat 8 menit lah, kira-kira begitu ya. Besok saya baru saja lihat jadwal. Kemudian berbukanya jam 6 kurang 10 menit. Jadi kira-kira 12 jam. Oh, sama dengan itu. 14 jam. 14 jam. 14 jam. Wah, sama ini ya. Alhamdulillah sekarang tidak masih dalam transisi dari musim dingin ke musim panas. Jadi suhunya sekarang sekitar 27 sampai 30 derajat lah. Oh, kami minus 1, Pak, sekarang. Nah, itu dia, Pak. Tapi sebentar lagi, waduh kalau sudah bulan Agustus berat, Pak. 50 derajat, kan? Cuma bisa berat. Jadi dengan cuaca yang sekarang... Silahkan, Pak Ridwan. Kalau boleh, saya sharing beberapa yang unik ya. Tadi saya sudah sharing, satu ada meriam yang unik, ada undangan sahur. Yang ketiga ada namanya, ini betul-betul ini warisan budaya di sini, namanya Garanggau. Garanggau itu jadi mirip dengan kegiatan Halloween kalau di negara-negara barat ya. Jadi pertengahan puasa, anak-anak Katar itu akan berkunjung ke rumah-rumah, dan dia bawa sesuatu berpakaian yang bagus, dia bawa sesuatu, sehingga mungkin rumah yang didatangi memberikan sesuatu, entah permen, entah apa. Maksudnya, atau filosofinya katanya adalah memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah mulai berlatih, berpuasa, begitu. Oh, oke, oke, oke. Iya. Nah, kemudian ada satu lagi, ini nggak tahu nih apakah ini sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, Katar ini kan lagi demam-demamnya olahraga. Oh, oke. Dan puncak demam olahraga itu adalah piala dunia kemarin. Jadi tahun ini ada namanya Ramadan Sport Festival. Ramadan Sport Festival itu dimulai jam 9.30 malam sampai dengan jam 12. Jadi, saya juga sudah terima juga undangan untuk main tenis meja gitu ya. Oke. Tapi, bingung-unjuk jam 9.00. Iya, iya, ini unik-unik ya. Iya, lama yang jadinya. Oke, jadi unik-unik sekali. Jadi, mungkin saya membayangkan kalau Pak Fajro nanti bulan Ramadan kebanyakan mungkin di rumah, di masjid, kalau Pak Rizro mungkin akan banyak di luar, karena banyak kegiatan ternyata di Katar ya, Pak. Makanannya, jadi kami, yang paling unik di masa Ramadan adalah makan plop. Yaitu semacam nasi goreng plus daging kuda, Pak. Oke. Wah, itu nggak ada di Katar, Pak. Nggak punya nih, jadi kami ingin ke tempat Pak Fajro ini. Selamat 30 hari, kami pasti akan disuguhi nasi plop namanya itu seperti nasi goreng. Tetapi, dagingnya adalah daging kuda. Katanya, daging kuda ini memang cukup bagus untuk karena terendah kalori dan juga untuk bertahan dalam puasa selama 14 sampai 16 jam. Itu bisa memberikan semacam kekuatan. Dan itu paling unik menurut saya. Kami harus makan daging kuda. Oke. Terbukti tidak, Pak Fajrol? Itu bisa menambah kekuatan. Tampaknya demikian, Pak. Walaupun seminggu pertama memang cukup melalahkan karena panjang kuasanya. Tapi, dengan makan daging kuda, saya lihat karena dagingnya rendah kalori dan seratnya juga cukup banyak. Lebih bagus. Tampaknya mungkin itu yang mendasari sehingga rasa lapar itu bisa agak berkurang, Pak. Oke. Kalau di Katar, apa kuliner yang khasnya, Pak Ridwan? Kalau di Indonesia ini kan banyak takjil, yang manis-manis. Ya, ya. Jadi hampir sama, Pak. Barangkali ada beberapa makanan-makanan yang keluar hanya di bulan puasa. Tapi ada juga yang memang dia sepanjang waktu dijual, ya. Jadi mungkin raga makanan tidak sekaya kita di tanah air. Tetapi, makanan yang manis itu ada sekaya geblong manis, ya. Namanya lukimat. Lukimat itu sangat terkenal itu di sini. Nah, nggak tahu pengaruh dari mana itu, ya. Terus ada satu kebiasaan yang juga mungkin masih berjalan, sehingga kami juga ikut mempraktekannya. Berkirim bingkisan makanan. Jadi saya kebetulan ada beberapa tetangga saya itu orang-orang Arab. Jadi kita dapat kiriman bingkisan makanan. Oke. Jadi ada yang kirim, okelah ada yang kirim korma biasa, ya. Ada yang kirim nasi Arab. Nasi Arab, ya. Nasi mandi atau nasi biryani. Kemudian ada juga yang pakai daging onta, gitu, ya. Tadi menarik, Pak. Kalau di sini mungkin daging kuda, saya jarang. Hampir tidak ada, saya lihat. Tapi kalau daging onta, ada. Kemudian, ya, selain itu juga apa yang suka dikirim. Ada makanan Arab. Kalau orang-orang turun Arab paham itu namanya. Semacam haris. Haris atau hasida, ya. Haris itu makanan yang tepung dicampur, jadiin satu dengan daging yang dihancurkan pakai minyak samin dan sebagainya. Agak sedikit berat, sih, buat lidah orang Indonesia. Tapi orang Indonesia kan akalnya banyak, Pak. Jadi kalau misalnya ketemu makanan yang begitu, kita kasih sambal aja. Kalau kasih sambal, jadi yang berat-berat kan jadi ringan, Pak. Oke, baik-baik. Terakhir, Bapak-bapak, para Duta Besar, mungkin saya ke Pak Ridwan dulu, nanti baru ke Pak Fajrul. Ada yang ingin disampaikan kepada umat muslim di Indonesia yang juga setelah ditetapkan oleh pemerintah memulai Ramadan besok, Pak Ridwan? Baik, terima kasih banyak. Atas nama pribadi dan atas nama Duta Besar, kami di masyarakat Indonesia di Qatar ingin mengucapkan selamat menyambut bulan puasa Ramadan. Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menambah kesalahan spiritual kita, sekaligus kesalahan sosial kita, sehingga insya Allah masyarakat Indonesia yang beragam, apapun agama yang kita peluk, kita tetap saling menghargai, saling menjaga kerukunan, dan Allah memudahkan semua urusan kita. Saya kira itu dari kami, dan mohon maaf lahir batin juga, mungkin secara pribadi ada yang kenal, tapi terlepas dari itu kita semua bersaudara, saatnya kita mengucapkan saling maaf, memaafkan atas perjalanan hidup yang telah kita lalui, dan menyambut masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fajro, silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan sehingga seluruh kerangkaian kegiatan dalam rangka Ramadan ini bisa berjalan, di mana kita semua bersih dan suci. Kemudian yang kedua, saya sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kajasan dan Tajikistan, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Haji Jokowi Dodo, bersama Bapak Wakil Presiden, Pak Ma'aruf Amin, dan seluruh anggota dari Kabinet Indonesia Maju, dan tentu saja kepada seluruh Duta Besar di seluruh dunia, para kolega-kolega kami, kepada Ibu Menlo, Ratno Marsudi, dan keluarga, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia, semoga pelaksanaan Ramadan ini diberkahi oleh Allah SWT, dan kita semua akan memiliki kekuatan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih baik lagi, ahlak yang lebih baik lagi, dalam menjalankan kehidupan kita, dan memajukan Republik Indonesia menjadi Indonesia Maju. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Fajrul, Pak Dubes Fajrul, Pak Dubes Ridwan untuk waktunya, kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa di sana, semoga lancar ibadahnya, sehingga nanti bisa melewati ibadah bulan puasa dengan baik semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya, Dubes Fajrul Rahman, dan juga Pak Dubes Ridwan Hasan untuk MNC News Prime malam hari ini.